Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah identitas-identitas dari trigonometri, yaitu sin alfa akan sama dengan d per mi, di mana d ini yang merupakan sisi depan dan mi merupakan sisi miring. Kemudian kos alfa akan sama dengan sa per mi, dengan sa adalah sisi samping dan mi adalah sisi miring. Dan tan alfa akan sama dengan d per sa, di mana d adalah sisi depan per sisi samping. Kemudian kita juga merupakan bahwa kot tangan alfa atau yang biasa disebut kot alfa, itu akan sama dengan satu per tanan alfa. Kemudian secan alfa atau sec alfa, itu akan sama dengan satu per kos alfa. Sehingga sekarang kita akan melihat, untuk alfa ini merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang berada di, yang akan membentuk segitiga di kuadran 2 ya. Dengan ini merupakan diagram kartesius, maka jika alfa adalah sudut tumpul, akan terbentuk segitiga seperti berikut ya, di mana kita tahu bahwa ini merupakan sudut tumpul. Sehingga untuk alfanya kita bisa letakkan di sini. Nah, kita tahu bahwa untuk sudut berelasi, untuk sin alfa, maaf, sin 180 derajat, dikurang dengan alfa, itu akan sama dengan sin alfa. Sehingga di sini kita dapatkan untuk ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Pada kuadran 2, nilai sinnya akan sama dengan kuadran 1. Dengan kuadran 1 ini semuanya plus ya, untuk sin cos dan tan. Sehingga untuk kuadran 2, untuk yang plus adalah hanya yang sin. Nah, dari sini kita tahu, untuk dengan alfa di sini, ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi miring. Kita akan tinjau untuk yang ada pada soal, yaitu diketahui, kotangan alfa akan sama dengan negatif 5 per 12. Kita akan tulis kotangan alfa, itu akan sama dengan negatif 5 per 12. Kita tahu bahwa kotangan alfa, itu adalah 1 per tan alfa ya, sehingga kita tuliskan 1 per tan alfa. Kita tahu bahwa tan alfa ini berupakan D per sa, sehingga kita bisa tulis 1 per D per sa, itu akan sama dengan negatif 5 per 12. Sehingga kita dapatkan sa per D, itu akan sama dengan negatif 5 per 12. Sekarang kita akan tentukan berapa nilai sa dan D. Nilai sa itu adalah yang di sebelah sini ya. Kita tahu bahwa di sini untuk diagram cartesius, di sini adalah nilai x minus, sehingga kita bisa tulis untuk sa-nya, nilainya besarannya adalah 5, dan kita tahu di sini ada tanda negatif ya, sehingga di sini untuk nilai yang sa adalah negatif 5. Kemudian nilai untuk yang depan, yaitu yang depan sini, berada di y positif, sehingga nilainya adalah yang positif, yaitu 12. Kemudian kita sekarang akan cari nilai untuk miring, dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu miring kuadrat akan sama dengan D kuadrat, plus sa kuadrat, sehingga kita dapatkan Mi, itu akan sama dengan akar dari 12 kuadrat, ditambah dengan negatif 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan Mi-nya adalah 144, plus 25, yaitu sama dengan akar 169, yaitu 13. Kita sudah mendapatkan D, Mi, dan sa-nya. Sekarang yang akan kita cari adalah sin alfa dan second alfa. Kita akan cari terlebih dahulu untuk sin alfa ya. Sin alfa itu akan sama dengan D per Mi. Nah, D per Mi. Mi, sehingga kita dapatkan D-nya adalah 12, dan miringnya adalah 13. Sehingga kita dapatkan sin alfanya adalah 12 per 13. Sekarang yang akan kita cari adalah nilai dari second alfa ya. Dengan second itu adalah 1 per cos alfa. Dan kita tahu bahwa cos alfa itu adalah sa per Mi. Sehingga kita dapatkan second alfa akan sama dengan 1 per sa per Mi. Sehingga kita dapatkan second alfa adalah Mi per sa. Di mana Mi-nya adalah 13, dan sa-nya adalah negatif 5. Sehingga kita dapatkan nilai dari second alfa adalah negatif 13 per 5. Maka dari itu kita bisa dapatkan nilai dari sin alfa, kali second alfa itu adalah sin alfa adalah 12 per 13, dikali dengan negatif 13 per 5 yang merupakan second alfa. Kita bisa coleh 13 bagi 13 adalah 1, menyisakan negatif 12 per 5. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah yang B, yaitu negatif 12 per 5. Sampai jumpa di soal selanjutnya.